Intro Ya selamat pagi pemirsa Sateli TV dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama kami dalam kabar UMP Dan masih membahas tentang program internasionalisasi UMP Masih bersama Mas Ionut, Mbak Wildan dan juga Direktur Kantor Urusan Internasional Ibu Santi Hawanti Saya akan melanjutkan di perbincangan kita dengan Mas Ionut dan Mbak Wildan Karena tadi menarik sekali perasaan Mbak Wildan dan Mas Ionut berada di UMP Dan juga kegiatan-kegiatan yang mereka sudah ikuti Sekarang saya akan bertanya, yang pertama mungkin kepada Mbak Wildan dulu ini Yang sudah lama di UMP sampai semester 8 Manfaat apa Mbak? Kan sudah lama di sini ya Manfaat apa yang Mbak Wildan rasakan ini baik dari segi mungkin penguasaan bahasa Ataupun penguasaan ilmu pengetahuan ya tentang farmasi yang sudah Mbak Wildan pelajari Ataupun budaya ataupun yang lainnya mungkin dapat banyak saudara juga Manfaat apa saja Mbak? Silahkan Mbak Yang saya di sini itu dapat banyak Banyak sekali pasti Apa saja? Sekitar 3 tahun setengah ya 3 tahun Mbak Wildan juga banyak di sini Terus saya itu ya Tambah teman gitu ya Temannya banyak terus budayanya beda bisa bertukaran tradisinya Apa saja Mbak? Mungkin yang beda sekali atau juga ada yang sama ya dengan Thailand dan Indonesia mungkin apa? Mungkin tidak terlalu beda banyak Tapi ada beberapa budaya kayak namanya kentong Kentong? Iya Kentong Kentong di Purwokerto ada ya Suka kentong? Ya pernah Oh pernah Musiknya bagus ya dengan alat-alat tradisional Kalau di Thailand ada? Seperti itu? Atau namanya berbeda? Namanya berbeda Tapi pakai bambu juga seperti itu Apa namanya dong kalau dalam bahasa Thailand? Mungkin teman-teman di satelit TV di rumah ingin tahu? Kalau di Thailand itu namanya Koon Koon? Ya Koon Mungkin salah ya saya bicaranya Koon Mas Yonut bisa enggak coba? Koon Bisa Koon Betul ya Jadi ada kentongan yang Mbak Wildan lihat di sini sama seperti yang Thailand punya Lalu apa lagi Mbak? Mungkin itu bisa memambil ilmu dari pelajaran Dari pelajaran ya Sekarang sudah bisa meracik obat mungkin? Iya Insya Allah bisa Jadi nanti harapannya Tadi manfaatnya sudah banyak ya Tentang prodinya ya Kemudian budaya Rekan-rekan juga sudah banyak Harapannya nanti Kalau misalnya lulus dari UMP Dan pulang kembali ke Thailand Apa yang bisa Mbak Wildan bawa dari UMP dan dari Purwokorto dari Indonesia ke Thailand? Itu sepertinya ilmu Ilmu Bisa adaptasi di sana Terus bahasanya juga penting karena sekarang sudah ASEAN Sudah ASEAN Jadi bahasa juga bisa digunakan di sana ya Karena banyak orang Indonesia yang datang juga ke Thailand Ya nanti Mbak Wildan bisa menggunakan bahasa Indonesia Oke senang sekali ya Mbak ya Oke terima kasih Mbak Saya sekarang ke Mas Ionut nih Mas Ionut sepertinya tadi juga mengungkapkan banyak hal yang disukai dari Indonesia Ini manfaat apa saja nih Mas sudah belajar bahasa Indonesia Kemudian belajar yang lain-lain juga Manfaatnya apa walaupun baru tiga minggu di Purwokorto? Ya baru tiga minggu tapi sudah banyak yang saya dapat Yang pertama saya terima kasih karena ketemu sama dosen-dosen yang cerdas Dan saya bisa belajar dari mereka banyak informasi tentang budaya Indonesia Budaya Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa Oh really? Ya Nari Banyumas Nari Banyumas juga Ya Saya sudah pernah belajar tentang gamelan Gamelan Dan juga tentang agama Islam Oke menarik sekali Mas Tadi bahasa Jawa, budaya Jawa, Banyumas Belajar itu juga Mas Ya Apa diajari dosennya atau Mas Ionut juga belajar sendiri di rumah? Dua-duanya Bisa dua-duanya Iya Tapi yang penting harus ada dosen yang memberitahu ya Dan menjelaskan semuanya Oke belajar menari juga itu tadi ya Wah Kalau bahasa Jawa nih karena sudah belajar ada yang bisa? Mungkin beberapa kata? Iso 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 Apa lagi Mas? Coba Seperti Sugang sonten Sugang sonten Apa itu sugang sonten Jawa? Selamat sore Selamat sore Kalau selamat pagi? Oh kalau selamat Sugang gelupa ya Kalau Mbak Wildan selamat pagi? Sugang? Sugang enjing Kalau selamat siang? Iya sugang siang Wah luar biasa nih Mas Ionut Sugang daluh Sugang daluh juga kalau selamat malam Kalau menari itu sudah bisa menari apa saja Mas? Sudah belajar tari capat cipit Capat cipit? Iya Dengan siapa mungkin bisa diberitahu siapa yang mengajari tarian capat cipit? Kalau capat cipit diajari sama Ibu Okto Ibu Okto dari dosen? Dari dosen Dari dosen ya Pendidikan sekolah guru sekolah dasar ya Mas ya Luar biasa Memfasilitasi Mas Ionut sehingga merasakan banyak manfaat Apalagi Mas mungkin dari teman-teman? Dari teman-teman ya banyak teman-teman Saya ikut juga organisasi MAPALA Organisasi MAPALA luar biasa nih Mas Ionut Karena saya mahasiswa yang pencinta alam Ya Banyak ya Kalau di MAPALA kegiatannya apa saja nih? Kan baru tiga minggu sudah ikut organisasi Baru tiga minggu tapi sudah ikut ke Pancuran Pitu Pancuran Pitu Saya rasa lama-lama ini bisa berbicara dengan kita menggunakan bahasa Jawa ya Ibu Ada yang memirsa di rumah Kepancuran Pitu Kemudian kegiatan-kegiatan lain juga ya Kunjungan Iya Nanti ada juga Ada juga ya dan bermanfaat sekali bagi Mas Ionut ya Kalau berbicara nantinya nih Mas Ionut Sudah belajar bahasa Indonesia, budaya, dan lain-lain Harapan Mas Ionut Ini pertanyaan yang sama ya Saya juga ke Mbak Wildan juga Harapan Mas Ionut nanti setelah pulang kembali ke Romania Dan sudah memiliki banyak ilmu Bahasa, budaya, dan lain-lain Itu apa? Yang pertama saya mau berkenalkan budaya Indonesia dan budaya Jawa kepada orang-orang Romania Saya di sana bisa di dalam banyak festival-festival film festival Ya dan banyak festival-festival acara-acara Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara saya Oke oke terima kasih Mas Terima kasih Mas Ionut dan Mbak Wildan Jadi Ibu Santi ini tadi bertanya soal manfaat seperti itu Dan juga harapan mereka terselip memperkenalkan budaya Indonesia, bahasa Indonesia di negara mereka ya Ibu apa ini juga salah satu tujuan UMP Mempromosikan UMP mungkin atau mengembangkan UMP di sana melalui mahasiswa-mahasiswa tersebut Ibu? Iya Jadi satu hal yang harus kita pengambil bersama ya Mbak Nopi dan Mbak Nisah Satu Nd.TV Budaya itu kan merupakan bentuk soft diplomasi yang paling strategis Betul Jadi kita bisa mengenalkan diri kita siapa, bagaimana institusi kita itu melalui budaya Dan melalui mahasiswa-mahasiswa inilah mereka akan menjadi duta-duta UMP Oke Jadi mereka ketika kembali ke negaranya mereka akan didorong untuk bisa mengenalkan Indonesia Mengenalkan budaya, bahasa dan mungkin value ya Penilai-penilai hidup yang ada di Indonesia yang saya yakin itu berbeda sekali dengan di Eropa Atau beberapa yang berbeda dengan di Thailand Dan mereka menjadi duta untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa ini terjadi Nah itu penting, supaya mereka yang mengalami sendiri kan Betul Jadi ketika mereka berada di pulang ke negaranya masing-masing Nanti mereka akan bercerita Sehingga kami mengharapkan nanti semakin banyak mahasiswa yang datang itu Akan semakin terpublikasi dengan baik UMP di luar sana Nah ini calonnya masih untuk nanti pulangkan Nah dulu di mana belajarnya? Di UMP Nah itu kan bentuk bagaimana kita mengenalkan institusi dengan sebaik-baiknya Oke Oh iya Wah luar biasa ya Bu Jadi manfaatnya terasa sekali walaupun tidak langsung dirasakan saat itu ya Bu Tapi jangka panjang juga Luar biasa sekali ini UMP semakin mendunia Baik pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada Kita masih akan melanjutkan diskusi kita dengan ketiga narasumber kita Namun setelah jeda iklan berikut ini UMP 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 UBER UPS UMP UMP Uput U Terima kasih.